Intro Dalam upaya mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mimika dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan serta membangun sistem keuangan yang cepat dan efisien Pemda Mimika melalui Badan Keuangan dan AC Daerah Pemkap Mimika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta PT Bank Papua peluncurkan layanan Cash Management System atau CMS Direktur Operasional PT Bank Papua Provinsi Papua Izak Eswopari mengungkapkan aplikasi layanan Cash Management System merupakan aplikasi layanan perbankan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan transaksi pengelolaan keuangan daerah Ditambahnya, dengan menggunakan aplikasi CMS ini pengelolaan gas daerah dapat dipercepat dalam proses pencairannya ke masing-masing OPD maupun kerekening pihak ketiga yang dilakukan secara online aplikasi gas management system kas daerah merupakan aplikasi layanan perbankan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan transaksi pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait dengan transaksi pencairan SP2D kas daerah dapat dipercepat atau proses pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan pencairan dari rekening kas umum daerah atau RKUD ke rekening tujuan atau rekening SKPD, dinas dan pihak ketiga di mana bang Papua dengan konsep real-time online Bapak Ibu yang saya hormati ada pun manfaat lainnya dari implementasi gas management system ini antara lain pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu tanpa harus dikirim ke bank terlebih dahulu ini mungkin sudah dilakukan di provinsi Papua Papua Barat dan beberapa kabupaten di dua provinsi ini yang kami sudah lakukan kerjasama dan hari ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana pentingnya sebuah CMS yang kita bangun antara Bang Papua dengan BPKP Migrasi dan Simda dan juga pemerintah Kabupaten Mimika Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Sweb Cahyadi mengungkapkan dengan layanan aplikasi CMS ini pemerintah daerah Kabupaten Mimika dapat memantau langsung kondisi keuangan terkini untuk menghindari adanya kecolongan dalam mengelola kas daerah Menurutnya program pemerintah dalam pembangunan daerah yang terpenting adalah komitmen dalam penerapan sesuai kebijakan dalam program pemerintah daerah Yang terpenting ini bahwa Pemda bisa memantau kondisi keuangan kas daerah terkini sehingga akan dihindarkan dari adanya kecolongan kas Membuat warna korupsi adalah masih banyaknya transaksi-transaksi yang tunai tersebut Jadi dengan nanti semakin banyaknya transaksi-transaksi yang mencurigakan di rekening semua pihak Karena kalau kita melihat keberhasilan dari suatu program pemerintah itu yang pertama adalah pada komitmen dan mawar kita untuk meratakan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah Penanda tanganan kerjasama penerapan aplikasi cash management sistem ini dilakukan asisten 3 Sedda Mimika Inyoman Putuarka mewakili Bupati Mimika Direktur Operasional PT Bank Papua Provinsi Papua Izak S. Wapari serta Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Sweb Cahyadi dan Kepala Bank Papua Cabang Timika Simon Giai di Kantor Pusat Pemerintahan Pemkap Mimika yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng serta pemotongan pita peresmian kantor layanan cash management sistem Pemkap Mimika Saya ingin sampaikan kepada pimpinan OBD dan segenap aparatur yang melaksanakan penolongan keuangan di unit organisasinya agar memampatkan CMS ini dalam tugasnya Pelayanan dikas daerah yang selama ini tempatnya di kantor Pemkap Mimika sekarang dapat dilaksanakan di kantor BK saya ulangi BPKAD Kabupaten Mimika di kantor ini hal ini dapat mengurangi risiko serta lebih efisien dan efektif Jadi tujuan daripada CMS ini adalah melakukan pencairan SPD tanpa harus kita kirim berkasnya ke Bank Papua Itu yang pertama Yang kedua kita mengurangi risiko pengembalian berkas SPD yang dikarenakan adanya kesalahan Jadi itu mengurangi risiko itu Yang ketiga Pemerintah daerah juga dapat memantuk kondisi keuangan daerah real time pada saat itu juga Tanpa harus kita meminta laporan dari Bapak Papua Tetapi pada saat itu juga Pemerintah daerah bisa langsung membantu Memonitor Posisi keuangan daerah pada saat itu juga Juga mempermudah Kasda dan Bank melakukan rekonsiliasi Dan juga mempermudah Kasda dalam melakukan Dan integrasi dengan aplikasi eksternal yang sudah digunakan oleh pemerintah daerah Yang berikut mempermudah Kasda dalam membuat laporan keuangan dan pencairan SPD Dan mempermudah administrasi Bank dalam Kasda dalam proses pencairan SPD Pelaksanaan CMS ini sebelumnya kami sudah melakukan benchmarking Terdibanding ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Jayapura Yang mereka dulu sudah menerapkan itu Dan pada prinsipnya sangat sebagai referensi bagi kami untuk pelaksanaan CMS di Kepala TNI Ini hal yang pertama kami lakukan dalam rangka pelaksanaan e-budgeting Dan dalam upaya untuk mencapai good governance pemerintah Kepala TNI Tim Liputan Papua MCTV